Intro Jadi buat teman-teman mungkin kalau ada yang baru bergabung di kelas kita hari ini Mungkin tidak sempat bergabung di pertemuan pertama Nah ini adalah pertemuan kedua buat kita sudah masuk ke minggu kedua Nanti mungkin bisa tanya-tanya Mungkin bisa kalau mau tahu tentang saya Mungkin teman-teman bisa cek video di Youtube yang saya sudah menunjukkan Nanti bisa teman-teman melihatkan Oke, nah ini adalah pertemuan kedua Kedua di Masa Kulia Blue Entrepreneurship Jadi untuk sosialisasi mata kuliahnya saya sudah jelaskan juga di teman-teman yang lain Oke, jadi untuk agenda hari ini atau kegiatan kita hari ini Apa-apa yang kita akan pelajari Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari Bio Entrepreneurship itu sendiri Jadi sebelum kita masuk di topik-topik inti ke depan Dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam masa kuliah ini Jadi kita tahu dulu nih konsep awal atau pengertian Atau gambaran umum nih Tentang Bio Entrepreneurship Apa saja yang termuat di sana Hal-hal apa yang kita akan lihat Tujuannya mata kuliah ini seperti apa Terus motivasi kita di mata kuliah ini seperti apa Oke, terus untuk agenda yang kedua Kita akan berdiskusi tentang Ketembangan Bio Entrepreneurship Di cara umum Baik secara global Maupun secara lekak Nah, kita tahu bahwa Bio Entrepreneurship ini adalah salah satu kuliah baru mungkin di jurusan kita Dan juga di kampus-kampus yang lain sudah ada yang menerapkan tentang Dengan konsep kewirausahaan Kalau mungkin kalian sudah pernah dapat tentang mata kuliah kewirausahaan di semester yang sebelumnya Dan ini lanjutan yang lebih terfokus Kayak gitu Karena kita di jurusan biologi jadi lebih terfokus Terus agenda yang ketiga Kita akan belajar tentang tujuan dari Bio Entrepreneurship itu sendiri Apa yang menjadi target kita Apa yang menjadi tujuan kita ke depan Kayak gitu Jadi ya Di topik ini kita akan belajar Kedepan seperti apa Target kita seperti apa Jadi kita akan bahas di sini Jadi harapan saya di masa kuliah ini Kita punya target Apa yang kita akan selesaikan Oke Jadi terus yang agenda yang ketiga Yang ketiga ini Tujuan yang keempat Kita akan belajar bagaimana kita berpikir menjadi seorang pengusaha Atau seorang Bio Entrepreneurship Apa yang menjadi Yang melandalkan Itu yang menjadi ada dalam Pikiran seorang pengusaha Kayak gitu Oke Walaupun kita rata-rata Mungkin ada dari teman-teman yang Lahir dari latar seorang pengusaha Mungkin sedikit punya gambaran Ataupun mungkin di antara kita Hampir sebagian tidak punya background Sebagai seorang pengusaha Nah jadi di sini kita sedikit belajar bagaimana Teori-teorinya seorang pengusaha Seperti apa Boleh pikir seorang pengusaha itu seperti apa Nah Jadi di sini Oke sebelum saya lanjut Ini yang recent Kesalah pencet Atau memang sengaja recent Atau mau menyampaikan sesuatu Sebelum kita lanjut Ada salah tekan Pak Oke Salah tekan ya Oke Jangan sampai Takutnya Mau berbicara sesuatu Saya tidak beri kesempatan Oke Berarti salah tekan ya Oke Oke Kalau Pak Nina Salah tekan Atau mau Sampaikan sesuatu Salah tekan Pak Oke 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 Ternyata salah tekan Sakira Mau menyampaikan sesuatu Oke Nah jadi ini Agenda kita Hari ini Kurang lebih Empat agenda Dalam Kelas kita hari ini Kita akan selesaikan Kurang lebih Satu jam Karena kita Satu SKS Pertama ini Dibu puluh menit Harusnya Kalau Selain Jadi Cuma sebentar Untuk Empat agenda ini Oke Nah Yang berikut ini Untuk Target kita Atau tujuan kita Dalam kelas hari ini Jadi Yang pertama Mahasiswa harus Mampu menjelaskan Yang pertama Ada pengertian Bio-entrepreneurship Itu sendiri Terus Kondisi Bio-entrepreneurship Di Indonesia Dan global Terus Yang ketiga Tujuan Bio-entrepreneurship Terus Yang keempat Bagaimana Mengubah Entrepreneurship Menjadi seorang Ini kebalik nih Bagaimana Mengubah Seorang pekerja Menjadi Entrepreneur Seharusnya Ini ada Kesalahan Pengertikan Jadi Bagaimana Mengubah Atau Berpikir Bagaimana Mengubah Sebagai Seorang pekerja Dan berpikir Menjadi Seorang Penusaha Bagaimana Bagaimana Menjadi seorang Entrepreneur Kalau di Slide Ada kesalahan penulisan Kebalik Jadinya Oke Nah Jadi ini Hal yang Menjadi target Kita Untuk Kekuliahan Hari ini Oke Nah Yang pertama Kita akan Bahas tentang Pengertian Dari Bio-entrepreneurship Oke Nah Mungkin Dari Pertemuan Pertama Waktu Sosialisasi Mungkin Kalian Sudah Pernah Dengar Istilah Bio-entrepreneurship Pengertian Mungkin Ada Yang Masih Ingat Ada Yang Bisa Bantu Saya Menjelaskan Bio-entrepreneurship Itu Menurut Kalian Seperti Apa Ada 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 Yang Bisa Bantu Oke Bisa Right Hand Oke Mungkin Saya Kasih Kesempatan Buat Rambu Ani Ini Resen Dari Rambu Ani Atau Salah Pencet Ini Rambu Ani Oke Rambu Ani Salah Pencet Oke Salah Pencet Berarti Oke Saya Kasih Kesempatan Kepada Alfie Alfie Alfiona Pak Oke Alfiona Silahkan Alfiona Menurut Alfiona Apa Bio Entrepreneurship Adalah Pembelajaran Adalah Pembelajaran Yang Mengkaitkan Langsung Pada Objek Nyata Ata Fenomena Di Sekitar Kehidupan Manusia Oke Berkaitkan Langsung Den Objek Nyata Di Sekitar Kita Oke Yang Berikut Rambu Gracela Silahkan Kalau Menurut Silahkan Jadi Dari Saya Sedikit Pak Jadi Bio Entrepreneurship Itu Kemampuan Atau Kreatif Yang Menjadi Dasar Dan Sumber Untuk Mencari Peluang Menuju Kesuksesan Oke Sumber Atau Dasar Mencari Peluang Menuju Kesempatan Oke Terima Kasih Anggur Ramana Oke Yang Lain Ada Oke Saya Kasih Kesempatan Buat NC Dulu Rambu NC Silahkan Aktifkan Microphone Kalau Dari Saya Bapak Elite Bio Enter Rewardship Itu Adalah Pembelajaran Atau Proses Penambahan Informasi Dan Kemampuan Baru Oke Oke Terima Kasih Proses Membuat Informasi Baru Atau Kemampuan Baru Oke Terus Yang Berikut Siapa Lagi Ada Tadi Yang Resen Sudah Oke Ramana Sudah Oke Umbu Juliano Silahkan Kalau Menurut saya Apa Ini Yang berkaitan Dengan Inovasi Baru Atau Dalam Suatu Kehidupan Yang Nyata Yang Dalam Kehidupan Yang Fakta Oke Berkaitan Informasi Baru Dalam Kehidupan Yang Nyata Atau Fakta Dalam Dupan Kita Oke Mungkin Ada Yang Lain Oke Yang Lain Ini Takut Takut Ini Oke Ini Siapa Ini Oke Buru Agus Silahkan Kalau Dari Saya Ini Bio Interprenosibit Merupakan Proses Kegiatan Yang Berbentuk Kreativitas Atau Inovasi Yang Dimana Kita Memanfaatkan Piduang Seperti Sumber Sumber Yang Contoh Sekarang Yang Bio Interprenosibit Mengarah Pada Sumber Sumber Biologi Oke Pada Tanaman Oke Terima Kasih Yang Terakhir Saya Kasih Kesempatan Buat Rambu Natania Silahkan Aktifkan Mic Ya Pak Ini Hampir Sama Juga Dengan Agustin Mustari Pak Dia Mencang Di Bio Interprenosibit Dia Kreatif Dan Dia Berinovasi Menciptakan Hal-Hal Yang Baru Tapi Disini Dia Lebih Ke Hal-Hal Yang Berbau Biologi Oke Terima kasih Untuk Rambu Rambu Natania Lebih Spesifik Kearah Biologi Oke Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Berpartisipasi Harapan Saya Nanti Teman-teman Yang lain Bisa Memberikan Ide Namanya Disini Saya Lebih Mau Supaya Kita Sering Sama-sama Jadi Belum Sumber Yang Saya Dapat Yang Saya Jelaskan Harus Sama Dengan Yang Kalian Dapatkan Disini Kita Sering Sama-sama Apa Yang Kita Belajari Sama-sama Dari Kuliah Ini Oke Jadi Kita Coba Lihat Nah Ini Saya Ambil Dari Beberapa Sumber Tentang Bio Entrepreneurship Sendiri Kalau Misalnya Kalian Cari Di Internet Ini Agak Sulit Kalian Benar-benar Saya Dapatkan Yang Benar-benar Queer Entrepreneurship Itu Agak Sulit Kalau Misalnya Kalian Cari Kata Kunci Bio Entrepreneurship Nah Jadi Kalau Misalnya Cari Usaha Cari Kata Kunci Tentang Usaha Biologi Ataupun Kewira Usahan Nanti Coba Dikaitkan Di Bidang Biologi Tapi Kalau Misalnya Kita Cari Kata Kunci Bio Entrepreneurship Agak Susah Mendapatkan Sumbernya Walaupun Sebenarnya Ada Beberapa Kutusan Yang Kita Bisa Temukan Di Sana Di Dunia Internet Tapi Memang Sulit Nah Disini Saya Coba Mau Jelaskan Kepada Kita Tentang Kata Bio Entrepreneurship Sendiri Supaya Kita Punya Gambaran Seperti Yang Dijelaskan Oleh Teman Teman Kita Tadi Nah Jadi Bio Entrepreneurship Itu Berasal Dari Dua Kata Yaitu Bio Dan Entrepreneurship Jadi Kita Tahu Bahwa Bio Itu Berbicara Tentang Kehidupan Entrepreneurship Itu Berbicara Tentang Seorang Pengusaha Atau Biro Tahan Ataupun Entrepreneur Walaupun Sebenarnya Kalau kita Secara Entomologi Kita Kaji Antara Kata Entrepreneur Dengan Entrepreneurship Itu Mempunyai Arti Yang Berbeda Jadi Kenapa Digunakan Kenapa Tidak Bio Entrepreneur Kenapa Matakulai Ini Ditambah Dengan Bio Entrepreneurship Nanti Kita akan Kaji Pola Pikirnya Seperti Apa Sehingga Bisa Dimuat Sebagai Kata Bio Entrepreneurship Kenapa Tidak Bio Entrepreneur Saja Oke Nah Coba Kita Lihat Jadi Terdiri Dari Dua Kata Itu Bio Sama Entrepreneur Nah Entrepreneur Adalah Usaha Kreatif Yang Dibangun Berdasarkan Inovasi Untuk Menghasilkan Suatu Yang Baru Memiliki Nilai Tambah Memberi Merekaat Dan Dan Hasilnya Berguna Bagi Orang Lain Oke Seperti Yang Dijelaskan Oleh Beberapa Teman Yang Tadi Begitu Nah Jadi Dengan Entrepreneurship Itu Kita Menciptakan Sebuah Kreatif Baru Jadi Bagaimana Kita Menciptakan Sebuah Inovasi Yang Memang Berguna Bagi Orang Lain Nah Kalau Kita Tambah Dengan Kata Bio Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Kata Bio Itu Berbicara Tentang Hidup Kata Bio Itu Berasal Dari Tata Biologi Nah Kebetulan Kita Adalah Jurusan Biologi Maka Mata Kuliah Ini Dinamakan Bio Entrepreneurship Nah Kalau Di Jurusan Lain Misalnya Jurusan Informatika Ada Namanya Tekno Entrepreneurship Ataupun Di Mata Kuliah Yang Lain Di Jurusan Yang Lain Ada Yang Namanya Jurusannya Beda Mengabungkan Pengabungan Antara Fisik Dan Kiwira Usahan Jadi Konsepnya Oke Nah Untuk Kata Biologi Sendiri Kita Tahu Bahwa Kata Biologi Berasal Dari Bahasa Yunani Bios Yang Berarti Sudut Atau Kehidupan Atau Logos Yang Berarti Ilmu Pengakuan Atau Kalau Kata Biologi Sendiri Mungkin Kalian Sudah Tahu Arti Dari Biologi Sendiri Mungkin Bisa Satu Dan Mata Kuliah Kalian Sudah Sampai Jurusan Biologi Tidak Tahu Arti Biologi Sendiri Sangat Berbahaya Oke Jadi Ini Adalah Dua Pengertian Atau Dua Kata Yang Menjadi Basic Atau Konsep Dari Bios Trainer Terus Ada Kata Bio Yang Berasal Dari Biologi Kita Coba Dari Dari Beberapa Hal Yang Saya Baca Tentang Kata Bio Interpreneurship Sendiri Nah Kalau Misalnya Kalau Kita Artikan Tadi Dari Dua Kata Yang Bbeda Dari Interpreneur Dan Bio Bisa Diartikan Proses Mengidentifikasi Mengembangkan Dan Membawa Fisi Kedalam Hidupan Nah Fisi Tersebut Bisa Berupa Ide Inovatif Peluang Cara Yang Lebih Baik Dalam Menjalankan Suatu Usaha Dengan Memanfaatkan Ilmu Biologi Oke Jadi Sederhananya Dari Dua Kata Yang Tadi Kita Bisa Artikan Proses Bagaimana Kita Mengidentifikasi Atau Memberikan Inovasi Atau Peluang Dalam Dunia Usaha Dengan Memanfaatkan Ilmu Biologi Mungkin Selama Ini Kita Tahu Apalagi Kalian Tahu Ini Adalah Jurusan Pendidikan Biologi Jadi Dalam Pikiran Kita Adalah Oh Saya Mau Jadi Guru Sudah Kedepan Kayak Gitu Jadi Kenapa Mata Kuliah Ini Ada Untuk Supaya Kita Merubah Pola Pikir Kita Bukan Saja Kita Mendidik Anak Didik Kita Kedepan Kalau Kita Mas Kerja Supaya Mereka Berpikir Bahwa Bukan Cuma Hal Menjadi Seorang Pekerja Seperti Yang Saya Jelas Tapi Kita Harus Berpikir Kedepan Menjadi Seorang Pengusaha Di Bidang Biologi Nah Jadi Itu Konsepnya Seseorang Berikut Biointerprinsip Merupakan Integrasi Antara Ilmu Biologi Dengan Ilmu Bisnis Yang Melibatkan Seluruh Aspek Maksud Hidup Oke Nah Jadi Kata Biointerprinsip Atau Mata Kulia Ini Adalah Sebuah Integrasi Dari Ilmu Bisnis Yaitu Interpreneur Atau Kulia Usaha Dan Ilmu Biologi Nah Jadi Kedepan Konsep Ini Yang Kita Menjadi Dasar Kita Supaya Waktu Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Bahas Banyak Hal Yang Menjadi Peluang Usaha Di Bidang Biologi Kita Akan Melihat Oh Review Contoh Contoh Di Bidang Biologi Apa Saja Yang Menjadi Topik Usaha Supaya Nanti Kita Menemukan Kita Sebagai Seorang Pendidik Biologi Bisa Memberikan Inspirasi Buat Generasi Generasi Kita Makan Mungkin Dalam Kuliah Ini Kita Nanti Akan Menemukan Inspirasi Baru Yang Sama Sama Disursikan Yang Menjadi Keluang Di Bidang Bisnis Biologi Oke Oke Ini Kok Saya Tidak Bisa Mood Oke Ubu Marcel Mungkin Lagi Di Jalan Kalian 6 Minut Jadi Ini Kepetan Sendiri Kalian Dijalanin Saya Minta Dia Untuk Mood Gak Respond Dia Oke Nah Jadi Ini Konsepnya Kayak Gitu Jadi Terintegrasi Antara Usaha Dan Biologi Kita Coba Next Nah Jadi Kalau Kita Lihat Penjelasan Yang Tadi Dapat Diartikan Oke Ini Saya Untuk Oke Biointerferensif Dapat Diartikan Sebagai Pemanfaatan Maksud Hidup Yang Dapat Diolah Menjadi Produk Usaha Dan Dapat Dipasarkan Sehingga Menghasilkan Ekonomi Terus Oke Ini Saya Rangkum Mungkin Secara Singkat Dari Penjelasan Yang Tadi Dari Penjelasan Yang Pertama Dari Kata Bio Terus Kata Bio Terus Penjelasan Untuk Biointerferensif Sendiri Jadi Dari Pengertian Nah Kita Bisa Sederhanakan Jadi Biointerferensif Dapat Dihartikan Sebagai Pemanfaatan Maksud Hidup Yang Dapat Diolah Menjadi Produk Usaha Dan Dapat Dipasarkan Sehingga Menghasilkan Ekonomi Organisme Yang Masuk Dalam Mikrobiologi Terus Tumbuh-tumbuhan Ya Gitu Jadi Tingkatannya Ada Mikrobiologi Ada Masuk Hewan Dan Tubuhan Jadi Mencakup Itu Jadi Kalau Kita Bahas Mencakup Itu Yang Menhasilkan Produk Usaha Kayak Gitu Oke Kedepan Nanti Kita Lihat Nih Produk Usaha Di Bidang Hewan Apa Saja Di Bidang Tumbuhan Apa Saja Di Bidang Mikrobiologi Apa Mungkin Kedepan Ada Yang Bertekun Di Mikrobiologi Bisa Tau Gambaran Seperti Apa Bertekun Di Bidang Tumbuhan Boleh Ataupun Bertekun Di Bidang Hewan Oke Kita Coba Oke Jadi Itu Tadi Pengertian Kita Coba Melihat Latar Belakang Dari Pengertian Yang Tadi Jadi Latar Belakang Dari Masa Kuliah Bio Entrepreneurship Sendiri Oke Jadi Yang Pertama Biologi Sebagai Salah Satu Cabang Ilmu Sains Tidak Hanya Menjajari Alam Dan Hidup Tapi Juga Menjajakan Alam Jawab Untuk Mencintai Memelihara Melahirkan Hidupan Dan Menjaga Keseimbangan Alam Sehingga Manusia Dapat Memperoleh Memparatnya Oke Nah Jadi Mungkin Selama Ini Dalam Pikiran Kita Kalau Jadi Di Orang Biologi Kita Hanya Mungkin Bertikun Di Bidang Penelitian Mungkin Bertikun Di Bidang Guru Biologi Kayak Gitu Nah Kadang Itu Di Pikiran Kita Bahkan Sebenarnya Itu Yang Menjadi Tertanam Dari Generasi Ke Generasi Nah Melalui Mata Kuliah Ini Kita Coba Merubah Pola Pikir Kita Bahwa Cabang Ilmu Biologi Itu Bukan Saja Berbicara Tentang Maksud Hidup Dan Sebagainya Kayak Itu Makanya Waktu Saya Belajar Tentang Biologi Awalnya Ini Waktu Saya Sudah Terjun Di Dunia Biologi Sebenarnya Dunia Biologi Itu Banyak Hal Yang Kita Pelajari Kayak Gitu Nah Kadang Orang Bila Kalau Masuk Dursan Biologi Hanya Cuma Mungkin Saya Jadi Guru Biologi Ataupun Mungkin Saya Gak Jadi Beguru Atau dosen Biologi Kayak Gitu Dalam Konsep Kita Nah Sebenarnya Untuk Orang-orang Biologi Bisa Masuk Di Pertanian Bisa Masuk Di Perikanan Bisa Masuk Di Kehutanan Itu Cukup Banyak Versinya Di Kementerian Pertanian Ada Di Kementerian Hukum Dan Ada Terus Ada Di Kementerian Paling Banyak Karena Itu Ada Guru Dan Dosen Jadi Itu Banyak Sekali Di Bidang Bidang Riset Banyak Sekali Orang-orang Biologi Jadi Kalian Bersyukur Belajar Biologi Jadi Bisa Masuk Di Bidang Apapun Kedepan Kalian Mau Masuk Di Rumah Sakit Bisa Kalau Kalian Bercumpung Di Mikrobiologi Kalian Akan Bisa Masuk Di Rumah Sakit Menjadi Analisis Patogen Atau Mungkin Analisis Tentang Farmasi Di Banyak Orang-orang Biologi Dicarik Bahkan Di Perusahaan Produksi Itu Dicarik Orang Biologi Nah Kalau Misalnya Kalian Coba Sharting Tentang PT Di Sumba PT Gula PT Apa Pabegula Itu Dia butuh Juga Orang Biologi Sebagai Analisis Jadi Kalian Besukur Menjadi Seorang Biologi Oke Kita Coba Dari Hasil Yang Tadi Dari Analisis Yang Tadi Kita Tahu Bahwa Hasil Akhir Dari Proses Sebut Adalah Menciptakan Usaha Baru Yang Dibentuk Pada Kondisi Risiko Atau Ketidak Pastian Dilaksanakan Secara Terpadu Dan Terprogram Yang Bergerak Dalam Bidang Bira Utaha Berbasis Ilmiah Dengan Tetap Menutamakan Sistem Ekonomi Oke Jadi Kalau Misalnya Kita Bicara Tentang Bio Interface Sendiri Kita Tetap Memadukan Beberapa Dunia Utaha Dengan Konsep Ekonomi Jangan Sampai Nanti Mau Nih Ada Usaha Bologi Ada Ide Misalnya Memangkalkan Organisme Ataupun Memangkalkan Jamur Jamur Dan Sebagainya Tapi Kalian Sistem Ekonominya Seperti Apa Jangan Sampai Kita Menurut Usaha Sudah Memberikan Modal Ide Dan Sebagainya Eh Usahanya Bangkos Jadi Kalian Tau Konsep Ekonominya Seperti Apa Makanya Kedepan Di Mata Kuliah Ini Yang Menjadi Lata Belakang Kita Tau Konsep Ekonomi Dalam Proses Usaha Biologi Seperti Apa Progresnya Seperti Apa Kita Lihat Nanti Mungkin Melalui Survei Lapangan Atau Survei Pustaka Ataupun Penamatan Langsung Nanti Kita Akan Belajar Sama-sama Karena Memang Mata Kuliah Ini Lebih Keras Praktik Oke Jadi Nanti Mungkin Kata Kumpanya Sedikit Terkurang Karena Ini Adalah Awal Mungkin Sedikit Banyak Kita Tuka Kumpa Kedepan Lebih Kera Aktifitas Mendiri Untuk Menemukan Keluatan Oke Terus Yang Berikut Nah Kalau Kita Tadil Harus Konsep Dari Salah Satu Penulis Itu Suriana 2001 Keurusahaan Atau Interprinsip Muncul Apabila Seorang Individu Berani Mengembangkan Pusaha Usaha Dan Ide Ide Baru Proses Keurusahaan Melikuti Sima Fungsi Aktifitas Dan Tindakan Yang Berhubungan Dengan Kerolehan Keluang Dan Penciptaan Organisasi Usaha Oke Jadi Kalau Kita Sudah Tadi Dasarnya Bahwa Ini Kita Mau Usaha Di Bidang Biologi Nah Dengan Itu Kita Harus Menciptakan Namanya Jiwa Interprinsip Atau Menciptakan Peluang Ide Secara Individu Maupun Secara Berkobos Oke Next Nah Esensi Dari Keluarusahaan Itu Seliri Adalah Menciptakan Nilai Tambah Di Pasar Melalui Proses Pengkombinasian Sumber Daya Dengan Cara Baru Dan Berbeda Agar Dapat Bersaing Oke Nah Kalau Tadi Kita Bahas Secara Ekonomi Disini Kita Tahu Dulu Esensi Dari Pemusaha Atau Pemusahaan Di bidang Lebih Khususnya Di bidang Biologi Nah Kita Harus Survei Dulu Lapangan Nanti Kedepan Kalau Kita Sudah Menemukan Ide Ada Gak Usaha Sejenis Gitu Supaya Waktu Kita Menemukan Ide Usaha Kita Atau Ide Bidang Biologi Kita Harus Melihat Dulu Kesaing Bisnis Seperti Apa Udah Ada Gak Yang Sudah Memulai Seperti Ini Kita Harus Merubah Inovasi Kalau Misalnya Biar Orang Berkembang Kita Buat Inovasi Baru Kita Modifikasi Dari Yang Dia Pernah Lakukan Dengan Ide Yang Baru Dengan Konsep Pemasaran Yang Baru Apalagi Di Saat Ini Adalah Dunia Teknologi Kalian Bisa Punya Ide Untuk Pengembangan Di Bidang Bidang Teknologi Juga Oke Nah Jadi Itu Untuk Platar Belakang Yang Menjadi Esensi Dari Mata Kuliah Ini Atau Dari Kata Bion Pernah Yang Kedepan Kita Akan Belajar Tentang Banyak Ide Di Bidang Biologi Yang Menjadi Potensi Usaha Di Bidang Biologi Oke Untuk Platar Belakang Ada Pendapat Seorang Ahli Menurut Semer Kalau Kita Belajar Tentang Kewira Wurahan Atau Biointervenusif Kita Punya Nilai Tambah Khusus Dalam Mata Kuliah Ini Berbeda Dengan Mata Kuliah Yang Lain Oke Nah Yang Pertama Kita Akan Menemukan Setelah Kalian Belajar Tentang Biointervenusif Kedepan Mungkin Ada Sedikit Nilai Tambah Yang Kalian Akan Dapatkan Di Mata Kuliah Ini Itu Harapan Kita Cuma Nah Yang Pertama Adalah Penyembangan Teknologi Baru Oke Jadi Suatu Saat Kalau Misalnya Ada Ide Baru Mungkin Kalian Berpikir Kita Mau Usah Jadi Guru Kayak Gitu Sudah Banyak Yang Jadi Pengusaha Di bidang Biologi Kayak Gitu Oke Jadi Kalian Bisa Mendapatkan Pengembangan Teknologi Baru Terus Yang Kedua Nilai Tambahnya Adalah Kita Akan Menemukan Selama Ini Karena Kita Kurang Literasi Dalam Membaca Peluang-peluang Karena Memang Kita Tidak Terlalu Teknologi Usaha Karena Memang Apalagi Di Daerah Sumba Kita Bukan Tipe Lahir Semua Dari Usaha Kita Lahir Dari Rata-rata Dari Usaha Tani Lahan Kering Usaha Tani Lahan Kering Dengan Cuaca Yang Menjubung Di Kita Nah Dengan Mata Kuliah Ini Kita Akan Menemukan Dengan Adanya Mata Kuliah Ini Kalian Bisa Menemukan Ide Baru Tentang Bisnis Tidak Bisnis Terlalu Kalian Sudah Dapatkan Tentang Bagaimana Tidak Usaha Itu Nah Terus Yang Berikut Kita Akan Belajar Bagaimana Perbaikan Terhadap Sebuah Produk Oke Mungkin Kalau Kalian Mungkin Cari Nanti Kedepan Kita Bisa Lihat Banyak Hal Sebenarnya Usaha-usaha Di bidang Biologi Atau Perusahaan-perusahaan Besar Yang bergerak Di bidang Biologi Jadi Dengan Ini Kita Bisa Melihat Baik Itu Produk Barang Atau Produk Piasa Di bidang Biologi Kita Akan Belajar Menterbaikinya Atau Memodifikasinya Menjadi Sebuah Produk Yang Lebih Baru Dibandingkan Dengan Produk Yang Sudah Pernah Ada Dan Dikebangkan Oleh Perusahaan-perusahaan Besar Nah Dengan Adanya Masa Kuliah Ini Kita Punya Ide Terlebih Lagi Kita Disumba Dengan Potensi Bagus Terus yang Berikut Ada yang Namanya Penemuan Cara-cara Yang Berbeda Untuk Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Lebih Banyak Dengan Sumber Daya Yang Lebih Sedikit Oke Nah Jadi Dengan Masa Kuliah Ini Kita Bisa Dapat Menemukan Atau Memiliki Sumber Dikit Dijidang Biologi Oke Nah Jadi Ini Nilai Tambah Atau Hal Yang Menjadi Tambahan Kalau Kita Meninggu Berseksing Dalam Kuliah Ini Ini Yang Menjadi Background Kita Atau Yang Menjadi Dasar Kita Kedepan Yang Kita Harapan Saya Dari Pertemuan Pertama Ini Kita Bisa Memiliki Yang Namanya Motivasi Yang Lebih Bukan Saja Sekedar Kalian Berpikir Saya Dapat Nilai A Di Mata Kulianya Pak Bernat Tapi Yang Paling Penting Buat Saya Bukan Cuma Nilai A Tapi Atau Belajar Bagaimana Menemukan Ide kreatif Dijidang Biologi Sama Saja Kalau Kalian Dapat Nilai A Tapi Tidak Ada Hal Tambah Atau Nilai Tambah Di Topik Ini Yang Kalian Dapatkan Saya Menjadi Seorang Dose Yang Gagal Untuk Kalian Oke Nah Jadi Ini Yang Kalian Harus Pahami Di Mata Kuliah Ini Jadi Bukan Saja Kali Dapat A Atau Mungkin Saya Masuk Di Kuliah Ini Saya Dapat A Itu Mungkin Tujuan Akhir Yang Kalian Inginkan Dalam Mata Kuliah Tapi Saya Mau Bukan Kalian Mau Cari Nilainya Kalian Dapat Ilmu Yang Bisa Merubah Pola Pikir Kita Yang Bisa Memberikan Ide Yang Bagus Perkembangan Di Dunia Kerja Seperti Apa Bukan Hanya Kita Sebagai Seorang Guru Atau Pekerja Tapi Punya Peluang Bisnis Di Bidang Belogi Itu Yang Saya Mau Kita Sama Sama Belajar Oke Nah Jadi Ini Untuk Nilai Tambah Kita Next Oke Nah Yang Berikut Kalau Tadi Kita Sudah Tahu Tentang Pengertian Terus Ada Nilai Tambah Bidang Bio Interpreneurship Atau Esensi Dari Bio Interpreneurship Sendiri Nah Yang Berikut Kita Akan Masuk Kita Lihat Perkembangan Bio Interpreneurship Seperti Apa Sih Oke Sebelum Saya Lanjut Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Menyuntut Yang Pertama Topik Yang Pertama Ada Oke Tidak Ada Kalau Tidak Ada Nanti Silahkan Disimpan Waktu Tahap Q&A Atau Tahap Diskusi Mungkin Kita Bisa Diskusi Lebih Banyak Oke Saya Lanjut Untuk Perkembangan Bio Interpreneurship Bisa Oke Kita Lanjut Oke Nah Kita Coba Lihat Perkembangannya Oke Nah Untuk Perkembangan Awal Kalau Kita Berbicara Sebenarnya Perkembangan Pada Mulanya Perilaku Perusahaan Atau Interpreneurship Dimulai Ketika Manusia Telah Mengenal Kompet Ekonomi Sehingga Sejarah Perkembangan Masih Tanah Erat Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Yang Ada Di Dunia Nah Jadi Berawal Dari Perkembangan Dari Perkembangan Dari Perkembangan Tendiri Adalah Pertama Kali Karena Adanya Konsep Ekonomi Dimana Kita Sebagai Manusia Yang Memiliki Berperilaku Ingin Memiliki Semua Kebutuhan Hidup Kita Nah Jadi Itu Perkembangan Awal Dari Kata Kewirausahaan Nah Kata Kewirausahaan Ini Atau Matas Kulia Kewirausahaan Tidak Terlepas Dari Perkembangan Ilmu Ekonomi Oke Nah Jadi Ini Sejarah Perkembangan Ilmunya Mungkin Kedepan Kalau Kalian Jadi Seorang Peneliti Atau Peneliti Atau Kalian Menjadi Orang Akademisi Kalian Bisa Menciptakan Sebuah Ide Baru Atau Ilmu Penutuan Baru Di Berbagai Bidang Nah Dalam Hal ini Kita Berbicara Tentang Bidang 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 Ini Salah Satu Produk Ilmu Pengetahuan Yaitu Masa Kuliah Do Entrepreneurship Nah Kita Cukup Bersyukur Dengan Analisis Pertemangan Pengetahuan Di Indonesia Dengan Melahirkan Masa Kuliah Baru Yaitu Do Entrepreneurship Atau Usaha Di Bidang 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 Oke Terus Yang Berikut Keurusahaan Secara sejarah Sudah dikenal Sejak Diperkenalkan Oleh Richard Kastum Pada tahun 17755 Oke Jadi ini Sejarah awal Atau Percama Munculnya Kata Keurusahaan Atau Sejarah Dari Keurusahaan Sendiri Terus Di luar negeri Istilah Keurusahaan Sebenarnya Sudah Banyak Dikenal Telah Diperkenalkan Sejak Abad 16 Sedangkan Indonesia Baru Dikenal Pada Akhir Abad 20 Pada tahun 1880 Sampai 500 Pada Abad 20 Di Indonesia Nah Terus Pada tahun 1880 Di Amerika Hampir 500 Sekolah Di Amerika Risat Memberikan Pendidikan Sejurusahaan Oke Sebenarnya Kita Di Indonesia Terlambat Sekali Untuk Mata Kuliah Ini Oke Kita sempat Cek Ada Beberapa Tampus Yang Buka Jurusan Bio Entertainers Oke Kurang Lebih Ada Dua Kampus Kampus Swasta Yang Buka Jurusan Khusus Bio Interpreneurship Di Bidang Biologi Itu Ada Satu Jurusan Bio Interpreneurship Kalau kalian Cari Nah Itu Muncul Pada Pertengahan 2017 Ada yang Lebih Fokus Di Sana Sedangkan Kita Di Kampus Kita Ini Baru Ini Adalah Satu Mere Lebat Di Kampus Kita Bahkan Sebenarnya Di Amerika Udah Jauh Lebih Lebih Dahulu Dibandingkan Dengan Perkembangannya Di Indonesia Sedikit Tidaknya Kita cukup Terlambat Walaupun Sebenarnya Adalah Kita Negara Satu Negara Berkembang Oke Nah Jadi Ini Awal Perkembangannya Dari Kata Bio Interpreneurship Sendiri Atau Kata Kewerosahan Sendiri Nah Kita Coba Lihat Di Indonesia Kalau Tadi Secara Global Untuk Perkembangannya Kita Fokus Ke Indonesia Nah Di Indonesia Kewerosahan Dipelajari Bahkan Beberapa Sekolah Atau Perguruan Tinggi Terteng Oke Jadi Sebenarnya Ada Beberapa Kampus Yang Memang Lebih Konsepnya Ke Bidang Kewerosahan Nah Salah satunya Kalau kita lihat Adalah Kampus UMINA Kampus UMINA Adalah Salah satu Yang Menerapkan Di Titik fokusnya Adalah Ke bidang Bisnis Ke bidang Kewerosahan Baik Itu Kita Di jurusan Biologi Lebih ke arah Progresnya Ke bidang Usaha Makanya Kita Mendapatkan Satu Matas Kuliah Yaitu Matas Kuliah Oke Oke Nah Dan Bahkan Ada Beberapa Kampus Di Indonesia Yang Sampai Menerapkan Yang namanya Kurikulum Kewerosahan Nah Kalau kalian Pernah dengar Kampus Ciputra Di Surabaya Itu Itu Adalah Kampus Kampus Saya Pernah Satu Pali Pergi Pudibanding Di Sana Itu Sampai Di Sekolah Yang Satang Ngani Sekarang Juga Itu Menerapkan Konsep Kewerosahan Kayak gitu Nah Itu Salah satu Kampus Itu Ciputra Kalau kalian Dia Menerapkan Kurisun Kewerosahan Oke Nah Yang Berikut Sejalan Dengan Perkembangan Dan Kewerosahan Menjadi Berkembang Oke Jadi Awalnya Kalau kita Lihat Perkembangan Indonesia Itu Setelah Adanya Risik Ekonomi 98 Oke Jadi Setelah Ada Risik Ekonomi 98 Lebih Menerapkan Konsep Pendidikan Kewerosahan Kayak gitu Karena Memang Selama Ini Indonesia Adalah Negara Yang Fokusnya Adalah Bekerja Bekerja Bukan Negara Sentral Industri Jadi Kita Ada Salah Satu Negara Pemakai Di Dunia Yang Cukup Besar Kayak Itu Untuk Perkembangan Saat Sekarang Lebih Menekankan Bahwa Kita Mau Menjadi Sebuah Negara Yang Menerapkan Bidang Industri Oke Hanya Kita Bersyukur Pemerintahan Sekarang Menerapkan Yang Namanya Lebih Kearah Menjadi Negara Produksi Dan Membangun Banyak Lini Usaha Di Indonesia Nah Jadi itu Perkembangannya Kita Next Pada Saat Ini Negara Indonesia Masih Dikatakan Sebagai Negara Berkembang Nah Hal Ini Disebabkan Oleh Berbagai Masalah Yang Terdapat Di Indonesia Oke Jadi Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Ketika Soalan Di Indonesia Kita Sebagai Negara Yang Tidak Terlalu Menerapkan Yang Konsep Sahak Atau Konsep Interprimership Nah Jadi Misalnya Pendapatan Penduduk Yang Rendah Banyak Pengamburan Dan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Yang Tinggal Dibandingkan Negara Maju Oke Kenapa Kita Menjadi Salah Satu Negara Berkembang Yang Memang Kalau Dilihat Kurang Produktif Dari Berbagai Lidik Usaha Walaupun Sebenarnya Sekarang Sudah Ada Kementerian Khususus Ada Kementerian Usaha Kekil Menengah UNPM Yang Memang Melihat Perkembangan Perkembangan Usaha Kekil Di Indonesia Dengan Adanya Teknologi Juga Banyak Usaha Kekil Yang Memang Terat Bahkan Kita Khusus Di Bidang Biologi Itu Banyak Usaha Di Bidang Biologi Baik Analisi Kemanfaatan Organisme Kemanfaatan Di Bidang Bidang Tubuhan Jadi Apalagi Pembangunan Dih Dih Herbal Juga Memang Bidang Bidang Nah Terus Yang Berikut Kalau Kita Lihat Perkembangan Indonesia Jumlah Wira Usaha Di Indonesia Pada Saat Ini Masih Menunjukkan Persentase Yang Tekil Yaitu Belum Mencapai 2% Oke Jadi Kalau Lihat Ini Adalah Data Statistik Yang Ketemukan Tentang Pelaku Usaha Di Indonesia Bahkan Kita Belum Sampai Mencapai 2% Untuk Pemusaha Pemusaha Di Indonesia Kita Masih Lebih Menjadi Orang Yang Menjadi Menjadi Pekerja Maupun Konsumsi Jadi Kita Menjadi Orang Pemakai Dibandingkan Kita Menjadi Orang Pemakai Nah Padahal Untuk Dapat Dikatakan Sebagai Negara Maju Jumlah Wira Usahan Di Suatu Negara Harus Berjumlah Minimal 2% Dari Jumlah Jadi Kalau Misalnya Supaya Kita Berubah Dari Bertambang Menjadi Negara Maju Minimal Kita Harus Mencapai Yang namanya 2% Dari Jumlah Rasio Jumlah Penduduk Di Indonesia Menjadi Seorang Negara Maju Nah Ini Yang Sedang Dicanangkan Oleh Pemerintah Untuk Meningkatkan Dini Usaha Indonesia Masih Jauh Tertinggal Oleh Negara Negara Tetangga Yang Memiliki Jumlah Kelurusan Lebih Tinggi Contohnya Ada Singapur Terus Ada Malaysia Kita Salah Satu Negara ASEAN Yang Memang Sangat Tertinggal Di Dalam Dunia Usaha Oke Nah Jadi Harapan Kedepan Digenerasi Kita Untuk Peningkatan Dunia Usaha Oke Kita Next Ini Perkembangannya Oke Selanjutnya Kita Perhatikan Kalau Kita Bahas Tentang Dunia Usaha Di Indonesia Kalau Kita Kaji Lagi Dengan Sumber Daya Alam Itu Sebenarnya Indonesia Tidak Banyak Sekali Sumber Daya Alam Yang Kita Punya Baik Terlebih Di Bidang Biologi Banyak Sekali Harapan Saya Melalui Mata Kuliah Ini Kita Bisa Memilikan Inovasi Balik Hal Ini Dikarenakan Kurangnya Inovasi Dan Kerasitas Penduduk Negara Indonesia Dalam Memasarkan Sumber Daya Alam Oke Ini Salah Satu Kenyebabnya Nah Kenapa Mata Kuliah Ini Sangat Penting Untuk Diajarkan Di Salah Satu Universitas Atau Dimanapun Karena Supaya Kita Bisa Menemukan Ide Baru Yang Kreatif Yang Bisa Memanfaatkan Sumber Daya Baik Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Yang Kita Miliki Nah Untuk Dapat Berusaha Dibutuhkan Kemimpunan Dan Miat Yang Kuat Hal Ini Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Peduduk Indonesia Oke Yang Pertama Yang Menjadi Hal Yang Kurang Kenapa Kita Menjadi Salah Satu Negara Yang Kurang Berkembang Walaupun Sebenarnya Kita Label Negara Berkembang Tapi Di dunia Usaha Kita Salah Satu Negara Yang Kurang Berkembang Dimana Kita Negara Indonesia Terpula Dengan Konsep Bahwa Kita Bukan Kita Hanya Pakai Aja Mungkin Orang Cina Yang Bisa Membuka Usaha Gitu Di konsep Kita Seperti Itu Karena Kurang Adanya Nian Harapan Saya Di mata Kuliah Ini Kita Punya Sedikit Ada Diantar Kalian Suatu Saat Kalau Kalian Masuk Dini Kerja Denger Suatu Satu Bagus Sudah Punya Usaha Ini Kalian Rambu NC Sudah Punya Usaha Ini Minimal Kalau Tidak Punya Usaha Ya Jadinya Istri Usaha Jadi Minimal Kayak Gitu Oke Itu Wercanda Jadi Minimal Ada Pikiran Seperti Itu Kayak Gitu Jadi Suatu Saya Akan Dengar Seperti Itu Makanya Saya Bila Tadi Mungkin Di Konsep Kalian Sama Jadi Dapat Nili Yang Paling Inti Bu Saya Kalian Punya Sedikit Pemikiran Bahwa Konsep Kita Bukan Lagi Sebagai Seorang Pekerja Tapi Kita Menjadi Seorang Yang Menjukan Sebuah Lepangan Pekerjaan Buat Lain Oke Jadi Kedepan Kalian Bisa Ada Yang Bila Cita Cita Jadi Dokter Tapi Kita Cita Memperkerjakan Dokter Bisa Bangun Rumah Sakit Herbal Mungkin Disumba Oke Katakan Amin Mungkin Supaya Suatu Saat Ada Di Antara Kita Oke Jadi Itu Jadi Konsep Kita Harus Berubah Untuk Saat Ini Konsep Kita Menjadi Orang Yang Menyediakan Lepangan Kerja Mungkin Orang Banyak Kuliah Oke Nah Jadi Itu Terus Yang berikut Mereka Penduduk Indonesia Memiliki Bekerja Di Kanker Pemerintahan Karena Berpikir Menjadi Usaha Kurang Menjanjikan Dan Memiliki Risiko Yang Tinggi Oke Nah Jadi Kadang Kita Berpikir Sebagai Masyarakat Indonesia Apalagi Kita Di Sumba Ya Mungkin Kita Jujur Jujurn Sebagai Masyarakat Sumba Kurang Mungkin Peminat Sebagai Seorang Penusaha Kayak Gitu Oke Jadi Harapan Saya Kita Rubani Pola Pikir Kita Sebagai Masyarakat Sumba Kedepan Kita Akan Melahirkan Penusaha Yang Meluasai Lahan Yang Produkif Di Sumba Itu Yang Saya harap Oke Perkembangannya Oke Itu Sedikit Gambaran Tentang Perkembangan Usaha Di Indonesia Jadi Harapan Saya Kedepan Kita Bisa Menjadi Memiliki IBIB Yang Luar biasa Untuk Menciptakan Sebuah Pemikiran Di dunia Usaha Di bidang Bologi Oke Nah Jadi Oke Kita lanjut dulu Nanti Kalau ada Pertanyaan Mungkin Dicimpan-cimpan dulu Nanti Waktu Tahap Q&A Kalian bisa Tanyakan Boleh Kalian tulis dulu Supaya Saya bisa Diskupi Oke Yang berikut Nah Jadi itu tadi Pertambangannya Yang berikut Untuk topika berikut Adalah Tujuan Dari Bio Interplanet Oke Kita coba Bahas Tujuan Nah Jadi Hal yang pertama Yang memang kita Lihat Bagi Skororitas Kita Sebagai Orang Biologi Adalah Meningkatkan Jumlah Perusahaan Yang berkualitas Di bidang Biologi Oke Jadi ini Yang pertama Yang menjadi Tujuan Utama Kita adalah Kita menjadi Seorang Pengusaha Yang berkualitas Di bidang Biologi Mungkin selama ini Banyak Usaha Yang di bidang Biologi Tapi Melalui Masa kuliah ini Atau mungkin Melalui Kampus Kecinta Untuk Swina Bisa Menciptakan Sebuah Perusahaan Atau Jumlah Kualitas Usaha Di bidang Biologi Yang lebih Meningkat Oke Nah Jadi Kalau kita Lihat disini Adalah Mampu Meningkatkan Jumlah Perusahaan Yang berkualitas Hal ini Dikarenakan Seorang Pebisnis Membuka Sebuah Usaha Maka ia akan membutuhkan banyak sumber daya manusia Lain untuk membantunya Dengan melakukan bimbingan yang tepat Maka sumber daya manusia tersebut Tidak hanya bisa diperdayakan Kemampuan yang ada Melainkan Juga bisa dilatih Agar menjadi Kalon Wirohana Lebih berkualitas Perusahaan Pengalaman Oke Jadi ini yang menjadi target Tujuan kita Di mata kuliah ini Kalian bisa menjadi seorang Pekerja Usaha Di bidang Biologi Kalian memiliki ide-ide yang bagus Kedepan Jadi Melalui pertemuan ini Kalian bisa punya gambaran nih Pertemuan-pertemuan selanjutnya Apa yang kita akan lakukan Nah itu yang saya harapkan Kalian bisa mengikuti proses ini Dengan baik Kalau misalnya kalian bisa mengikuti proses ini Dengan baik Harapan saya Sebagai pembimbing di mata kuliah ini Bisa Apa yang lainnya Bisa merasa berhasil lah Untuk membimbing kalian Oke Terus yang kedua Tujuan yang kedua adalah Kita berpikir untuk Mesejahteraan masyarakat Oke Jadi kalau misalnya Konsep kita sebagai orang Biologi Beralih Bukan saja Bagi seorang pekerja Tapi memiliki konsep Seorang Pebisnis Kita akan Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Oke mungkin Selama ini Orang melihat Orang sumber Kadang Kalau mau lihat Berpikir tentang Mau sekolah aja Agak susah Kayak gitu Nah pengalaman saya Khusus di kampung saya Di angkatan saya itu Kurang lebih Tahun 2019 Itu baru hampir semua Anak-anak muda disana Maksudnya anak-anak sekolah Mau kuliah Di zaman sebelumnya Jarang orang mau kuliah Kita punya hewan Masih banyak Kayak gitu Bahkan sebenarnya Kita orang sumber Jujur Kita bilang kaya ya Orang sumber Paling kaya Kenapa saya bilang Kita orang sumber Paling kaya Anak-anaknya mau Di sekolah Sampai dokter Sampai semuanya bisa Hewannya banyak Kayak gitu Rata-rata Kalau jual kuda Itu paling kecil Itu sekitar 5 juta 6 juta Itu sudah bisa Bayar uang kuliah 2 semester Itu baru satu ekor Di belakang rumah Padang-padang Kayak gitu Padahal dia bilang Hei saya Kalau mau kasih Sekolah anak Tidak mau Tapi pas urus Urus beli Berkandang-kandang Berjejer Kayak gitu Jadi kandang Itu yang Yang menjadi Sekolah pikir kita Yang salah Sebenarnya Saya jujur Di kampung saya sendiri Sepnya kayak gitu Nah di generasi saya Baru ada nih Yang lain mau sekolah Kayak gitu Jadi piara kuda Sekolah anak Dulu Hanya piara kuda Untuk ambil si dia Kayak gitu Harus untuk bayar si dia Ujung-ujungnya Udah Hewan sudah banyak Yang jalan Sudah dia pergi Kestinggal Itu yang Sakit Tak berdaah Orang bilang kayak gitu Oke Nah Jadi itu ya Kita menjadi pola pikir Di mata kuliah ini Bisa mesejahterakan masyarakat Kita harus menjadi generasi Yang merubah Pola pikir kita Sebagai masyarakat Sumba Untuk Ya dari generasi kita lah Nanti kalau kalian turun Di masyarakat Bisa Mengudikasi masyarakat Konsepnya seperti ini Nah gitu Nah Jadi supaya Masyarakat Dicita Khususus Sumba Kalian bisa Ya dari keluarga kecil lah Mulai dari keluarga kecil Bisa tering Banyak hal untuk Lepas Nah Persetujuan yang berikut adalah Menanamkan semangat Kewirausaha di dalam masyarakat Oke Melalui mata kuliah ini Kita mau kita Memiliki pemikiran yang Memberikan motivasi Kewirausaha di bidang masyarakat Nanti Kalau misalnya ada di antara kalian Yang mau jadi guru Kalian bisa mengedukasi Anak-anak Atau DSTU Anak SMP Ataupun anak SMA Menjadi seorang yang Punya pemikiran Bioenterpreneur Atau punya pemikiran Usaha Kayak gitu Nah Jadi itu menanamkan semangat Diorusaha di dalam masyarakat Oke Jadi Dengan mata kuliah ini Kalian akan menjadi Seorang Yang memiliki Ide semangat Untuk Menciptakan Sebuah kreativitas Dibilang biologi Kayak gitu Dengan Kalian bisa menghubilasi Dengan masyarakat Menurutkan Gambaran Bahwa konsep Untuk saat ini Bukan lagi Tentang Orang pekerja Kayak gitu Tapi konsepnya adalah Kita berpikir Sebagai seorang Perusaha Di bidang biologi Oke Nah Jadi itu Tujuan berikut Menanamkan semangat Perusaha di dalam masyarakat Terus yang berikut Tujuan yang berikut adalah Menyebarkan semangat Berinovasi Oke Nah Jadi Saya sangat Excited Untuk masa kuliah ini Kenapa saya bilang Saya sangat Excited Karena Dengan masa kuliah ini Kita bisa Berbagi ide Oke Mungkin Kita saling Bermotivasi Berinovasi Satu dan lain Memberikan Motivasi Sebagai Kiberusahaan Di dalam masa kuliah Mungkin Suatu saat Umbu Agus Ada ide Usaha di bidang Bilo Bini Kita melihat Bilo Bini Nah Kita bisa sharing Sama-sama Kita bisa Berbagi Inovasi Sama-sama Nah Itu yang saya Harapkan di masa kuliah ini Jadi Dengan Masa kuliah ini Kita bisa menjadi Penyebar semangat Berinovasi Nah Jadi kita bisa Bermakna Buat Masyarakat Di sekeliling kita Kita Menciptakan Sebuah trend baru Di dalam masyarakat Bukan sudah di dalam masyarakat Tapi di dalam diri kita sendiri Oke Itu yang menjadi harapan saya Walaupun sebenarnya Kalau tujuan kita Mungkin bukan menjadi Seorang penusaha Tapi Minimal yang saya Mau katakan disini Adalah Kalian punya Pikiran Sebagai seorang Bio-interpreneurship Itu aja Saya mungkin Nggak minta lebih Kalian harus menjadi Seorang Itu target Target terbesar saya Tapi Yang sama Adalah sini Kita punya pikiran Bahwa kita Bisa menjadi seorang penusaha Itu tujuan yang berikut Menyebabkan Semangat Dan inovasi Terus yang berikut adalah Menunggukan kesedaran Masyarakat Akan Kewirausahaan Nah Jadi Melalui mata kuliah ini Adalah Kita memberikan Sebuah Kesedaran Kewirausahaan Bahwa Untuk Kedepan Yang paling Potensial Adalah Kewirausahaan Mungkin selama ini Contoh kecil nih Di dalam masyarakat Mungkin di keluarga saya Dulu Kenapa saya Kuliah Jurusan Biologi Itu karena Motivasi Dari Opa saya Bahkan Sebelum saya Mau jadi Kuliah di jurusan Teknik Teknik elektro Tapi Tapi Dulu Apa saya bilang Apa pula itu Teknik elektro Apa pula itu Teknik Teknik sipit Dan lain sebagainya Apa pula itu Jadi yang ada Jadi guru Dalam pikirannya adalah Yang ada Yang mesnya Yang bisa dipandang Sebagai Ya mungkin ini Konsep umum Orang subaya Akan lebih Jadi PNS Atau jadi guru Atau jadi PNS Dalam pikiran kita Cuma itu Kenapa Saya memang Lumi Karena memang Tidak ada hal lain Yang bisa menjadi Gambaran dalam pikiran kita Konsep kita adalah PNS PNS Bahkan Setiap tahun Itu penerian PNS itu Kurang lebih Dari Satu Dari Setiap Lulusan Kurang lebih Dari 100% Lulusan Yang diterima Menjadi seorang PNS Itu paling rendah Adalah 2% Sampai 3% Dari lulusan Yang diserap Untuk menjadi ASN Kebayang gak Setiap lulusan Setiap tahun Setiap kampus Di Indonesia Itu Bahkan kita Di Sumba Setiap kampus Bahkan ribuan orang Lulusan guru Yang disamatkan Dari kampus Jangan hanya konsepnya Ah Kedepan saya jadi PNS Jadi PNS Oke Saya mau bilang Melalui mata kuliah ini Kalian bisa Menciptakan Bukan saja Tentang ASN Tapi Kalian bisa Menpekerjakan ASN Oke Bisa memperkerjakan Kayak gitu Orang-orang Kayak gitu Itu yang saya mau Kita memiliki Kesedaran Seperti itu Jadi Supaya kita Rubah nih Pola pikir kita Jadi melalui kuliah ini Harapan saya itu Menemukan kesedaran Bidang kewirausahaan Oke Jadi itu kurang lebih Tujuan-tujuan Dari mata kuliah ini Itu yang menjadi Target kita ke depan Supaya Melalui mata kuliah ini Kita bisa Memiliki banyak Gambaran Bagaimana kita Memiliki konsep Berpikir kewirausahaan Atau menjadi Seorang biointerfinansi Kayak gitu Atau kewirausahaan Bidang kewirausahaan Oke Nah mungkin kalau ada beberapa pertanyaan Mungkin di keep dulu Nanti di Q&A Baru kita bisa Dispusikan Oke Kita next Ini yang terakhir Topik kita yang keempat Adalah topik tentang Bagaimana kita berpikir Biointerfinansi Oke Nah Jadi kalau tadi itu adalah tujuan Yang berikut Bagaimana menjadi seorang Kewirausahaan Oke Sebelum saya lanjut Mungkin ada yang punya ide Mungkin saya belum saya Tampingkan beberapa slide Penyangkut berpikir Kewirausahaan Menurut kalian Pikiran apa yang Bisa kalian miliki Untuk menjadi Oh ini sudah keluar Untuk menjadi seorang Pengusaha Atau menjadi seorang Interprener Ada yang bisa Membantu mungkin Satu dua orang Pikiran apa yang kita harus miliki Untuk menjadi seorang Pengusaha Kayak gitu Ada Oke Rambu Siapa nih Rambu Nevesi Ya Bapak Mungkin dari saya itu Berpikir kreatif Oke Yang pertama Terima kasih Berpikir kreatif Terus Rambu Rambut Graciela Putus-putus ya Jaringan Oke Kita sambil tunggu Rambut Graciela Agak terputus ya Ini jaringannya Agak putus-putus Mungkin Saya kasih kesempatan Oke Ini agak terputus Boleh nanti Ke room chat ya Rambu Graciela Agak terputus-putus tadi Boleh Ke room chat Oke Mungkin saya kasih kesempatan Ke rambu Ke Damianus dulu Oke Kira-kira apa yang harus kita miliki Boleh Silahkan aktifkan microphone Kalau menurut saya Pak Kalau Kita mempunyai ide Untuk membangun Suatu-suatu Ya kita harus Berani ambil risiko Apapun itu Oke Berani mengambil Sebuah risiko Oke Yang berikut Rambu NC Rambu NC Resen tadi Oke Mungkin Rambu Natania Boleh Rambu Natania Silahkan Ini Saya tadi Sama juga Dengan Damianus Kalau kita mau Ini apa Jadi Interpretive itu Harus ini Berani Ide pertama itu Kita harus berani Berani Memambil risiko Karena kalau kita Tidak berani Memambil risiko Kita mau Bangun usaha itu Tidak akan Jadi Karena kan Pas mau Bangun usaha Kan ada Konsekuensi Yang harus Ini Ini Ambul Oke Terima kasih Yang berikut Saya kasih kesempatan Rambu Ani Silahkan Rambu Ani Aktifkan Microphone Oke Ini Mungkin Hanya Ketekan Resen Dari tadi Oke Ketekan Apa Memang Sengaja Resen Rambu Ani Dari Sudara Tadi Pak Sudara Tadi Ini Apa Ini Saya tekan Oke 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 Terima kasih Mungkin Saya kasih kesempatan Buat Tunggu aku Silahkan Seperti apa Saya Pak Ini Kita Kita Membangun Suatu Usaha itu Berpikir secara Berinovasi Dan Secara Apa Berpikir secara Madu Terus Yang kedua Ada Pintar membaca peluang Pintar membaca peluang Itu di masyarakat Oke Terima kasih Buat Nunggu aku Oke Mungkin Ada Yang lain Oke Pikiran Apa Saja Yang Kita Harus Miliki Untuk Menjadi Seorang Kelirausaha Selain Tadi Berani Mengambil Risiko Berani Berinovasi Terus Apa Lagi Yang Kita Harus Miliki Oke Mungkin Ada Yang lain Mungkin Takut Takut Sebenarnya Ada Oke Ini Oke Oke Saja Oke Saja Umpak Agus Silahkan Kalau dari saya Apa itu Yang pertama Kita harus Berpikir kreatif Terus Kita harus Membangun Sebuah mimpi Besar Untuk Berwirausaha Ketika kita Berpikir Wirausaha Kadang ada Naik turun Ya Pak Jadi Sebuah Wirausaha Kita harus Bertanggang Dengan Apa Kita Punya Ide Yang Sudah Prioritas Dan Jadi Kita Harus Ambil Risiko Dalam Berwirausaha Mungkin Itu Oke Itu Pendapat Yang Bagus Dari Yang Berikut Untuk Dilihat Silahkan Akbistan Telefon Kalau Daksa Jawa Mungkin Harus Dari Dalam Bekerja Keras Dan Misalnya Ambil Risiko Yang Bermak 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 Oke Berkerja Terat Oke Mungkin Ada Lagian Lain Belum Kita Lanjut Oke Silahkan Nunggu Siapa Oke Nunggu Ever Silahkan Yang pertama Itu Harus ada Niat Oke Lanjut Ini Pasti Ada Jalan Oke Kalau Ada Niat Pasti Ada Jalan Oke Bagus Kali Ada Yang Lain Oke Pendapat Yang Bagus Dari Umbu Ever Kalau Ada Niat Pasti Ada Jalan Oke Ibarat Kita Mau Cari Sedih Ada Niat Dulu Pertama Ada Jalan Oke Jadi Itu Tadi Pendapat Dari Teman Teman Semuanya cukup bagus Harapan Saya Kedepan Teman Teman Lain Bisa Memberikan Apa Istilahnya Ide Seperti Apa Kayak Gitu Jadi Semakin Banyak Yang Memberikan Ide Itu Semakin Banyak Referensi Yang Kita Meliki Kayak Gitu Mungkin Kita Kurang Apa Istilahnya Saya Jujur Walaupun Saya Banyak Membaca Banyak Literasi Bahkan Saya Merasa Itu Kurang Cukup Saya Butuh Seorang Teman Yang Bisa Kita Saling Berbagi Kayak Gitu Nah Jadi Melalui Mata Kulia Ini Saya Mau Mungkin Kalian Ambil Dua Kadi Baik Di B 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 di mata kuliah biointerferensif ini nanti kebanyakan adalah praktik kita mungkin akan membatasi untuk proses sataf muka, kita akan berusaha semaksimal mungkin saya, mungkin saya walaupun dari Bali saya sempat diskusi beberapa teman di sana bisa membantu nih, kita bisa belajar sama-sama, di arah praktiknya ke depan, untuk kita bisa saling berdiskusi kita lebih banyak surprise-surprise oke, nah kita coba lihat, ini ada beberapa yang tempat saya supaya saya cari-cari nih, saya untuk supaya ini sedikit tidaknya sebenarnya banyak kalau kita baca buku tentang berpikir dan berpindah ada satu buku yang saya suka buku itu satunya dulu tapi dipinjam oleh teman tapi gak dibarikan berpikir dan berpindah itu banyak hal yang dia kaji tentang dunia-dunia apa yang menjadi yang ada di pikiran kita gitu nah, jadi ini saya ada beberapa hal yang kita bisa lihat kalau misalnya kita mau berpikir menjadi seorang punusaha kayak gitu berpindah tadi yang teman-teman sudah sampaikan yang pertama adalah kita harus belajar untuk menyerangkan disiplin oke, kenapa disiplin? adalah kedisiplinan merupakan hal penting dalam entrepreneurship tanpa kedisiplinan seorang tidak bisa menjalankan usaha atau bisnisnya jadi yang perlu kamu lakukan untuk mengembangkan sikap internas adalah membiasakan diri bersikap disiplin oke, ini salah satu contoh misalnya gini kalau misalnya di mata kuliah ini hal yang pertama yang kalian harus adalah belajar untuk disiplin dari hal-hal kecil nah, sebelum kita menjadi pengusaha disiplin lah masuk kuliah kayak gitu disiplin lah kerja tugas kayak gitu supaya kita benar-benar memiliki pemikiran bahwa oh, nanti di dua usaha seperti ini kita harus belajar disiplin kalau misalnya sudah buka usaha oke, kita push terus kita tetap bangun pagi berpikir tentang usaha itu kayak gitu nah, jadi yang pertama yang harus berpikir adalah berpikir memiliki disiplin yang tinggi dalam dunia dalam pikiran kita nah, itu yang pertama terus yang kedua yang kedua adalah belajar membangun komitmen tinggi oke, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi harus memiliki komitmen oke, kalau kita membangun biasa adalah mengembangkan komitmen yang tinggi komitmen diartikan sebagai kesempatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh orang interkrenership harus memiliki komitmen yang jelas terarah dan berontasi ke masa depan oke, jadi kalau misalnya kalian sudah punya ide tentang usaha ini kalian harus memiliki komitmen terhadap ide itu oke, entah kedepan gagal atau apa kalian tetap berusaha oke, kalau misalnya nanti suatu saat kita akan sharing banyak saya berapa kali gagal dalam membangun sebuah 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 sampai mungkin kalau saya lihat oh ini udah rugi berapa berapa kali ini udah sering rugi bahkan saya kalau saya feedback kembali banyak ruginya daripada untung oke, jadi mungkin belum ada yang terlalu banyak kenal saya disini kalau misalnya nanti suatu saat di pertemuan-pertemuan kalau kita sharing banyak baru kita bisa cerita background-nya saya seperti apa terus kenapa saya bisa lanjut bisa lanjut kuliah 1-2 dan dengan beberapa macam salah yang bisa kita sharing sama-sama berbagai pengalaman kayak gitu oke jadi kita harus belajar untuk membangun pemikiran seperti ini jadi ini yang bisa kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian nah jadi harapan saya melalui mata kuliah ini kalian punya pemikiran seperti ini oke nah terus ada pengalaman beberapa pengalaman dalam hidup saya kenapa saya banyak mungkin beberapa kali gagal dalam usaha baik dalam bidang jasa maupun di bidang yang lain jadi ada beberapa hal yang memang saya refleksi kembali makanya melalui mata kuliah ini saya mau nih kita bisa saling berganti bagaimana konsep ide-ide seperti ke depan yang kita dikembangkan oke persiap berikut adalah membiasakan sikap jujur oke jadi dalam dunia bisnis kita harus menanamkan yang namanya sikap kejujuran dalam diri kita kita harus jujur dalam hati kita kita mau membangun bisnis yang berkualitas atau berusaha yang kualitas harus memiliki prinsip yang jujur oke banyak pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan yang namanya hanya mau mengurus tenaga orang lain tanpa ada nilai kejujuran dalam dirinya kayak gitu hanya yang dalam pikirannya adalah untung-untung dan untung-untung sebenarnya memang konsep ekonomi ya seperti itu untung yang untung tapi di kejujurnya kita harus punya nilai murani yang memiliki sosok kejudulan dalam diri kita supaya konsumen-konsumen kita bisa percaya kita oke karena suksesnya sebuah usaha adalah kepercayaan dari konsumen oke kalau misalnya konsumen tidak memiliki percayaan kepada kita kita pasti akan gagal dalam usaha oke jadi kejujuran pada usaha adalah landasan moral dalam setiap hal yang dilakukan tanpa kejujuran seorang tidak bisa menjadi sosok yang dipercaya sementara itu keurusan memiliki kejujuran dalam kejujuran oke jadi itu konteknya tadi kalau kita mau membangun usaha harus membangun yang namanya kitra yang baik seperti itu nah jadi kita harus membiasakan berpikir jujur dalam setiap tindak oke persen berikut mengasah kreatifitas dan inovasi oke jadi tadi ada yang sudah sempat tinggung kita harus memiliki yang namanya kreatifitas yang tinggi dan membuat impas yang tinggi oke jadi dengan kreatifitas inovasi ini merupakan dua hal yang penting kita menjadi sebuah entrepreneurship atau kita menjadi seorang bio-entrepreneurship kita harus memiliki yang namanya kreatifitas yang tinggi inovasi yang tinggi untuk menciptakan sebuah peluang-peluang utaha yang belum pernah ada begitu baik nanti di bidang sebuah oke nah ini hal yang kita harus memiliki jadi ini pertemuan pertama saya harapkan saya kalian tanamkan dulu ide seperti ini kalau kalian bisa tanamkan ide seperti ini dengan tujuan yang kita belajar tadi bersama suatu saat waktu proses perkulian ini kalian akan menemukan yang namanya ide-ide inovasi yang ada dalam pikiran kalian kayak gitu sebenarnya kita orang sumba punya banyak hal yang kita bisa pembangkan cuma kita tidak diberi ruang kita cuma tidak diberi ruang selama ini mungkin kita masuk di dalam dunia pendidikan sekolah mungkin seorang guru hanya kasih tak lempar pengetahuan kayak gitu dia ceram ujung-ujung mungkin ah saya mau dengar apa tidak dengar kadang kita bilang ah itu bukan yang penting dapat mulai kayak gitu nah jadi sadar itu yang yang menjadi pola yang terjadi sekarang ini tapi melalui mata kuliah ini saya mau kita memiliki pola pikir yang berbeda jadi itu selama ini kita ah dosennya gini-gini tapi saya mau di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbeda di antara kalian kayak gitu oke yang berikut nah menumbuhkan sikap mendiri oke jadi sikap ini sangat penting dimana kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur harus mampu membangun sikap mendiri tidak menggantikan hidup pada orang lain oke menjadi seorang entrepreneur mungkin sekarang kalian punya ide-ide kreatif ke depan harus berdiri di kaki diri begitu nah jadi kalian punya komitmen yang tadi punya sikap misipin jujur yang berikut kalian harus memiliki sikap kemandirian menjadi seorang perusaha adalah harus menjadi seorang yang mendiri dan menikmati hasil usaha sendiri oke nah jadi itu terus yang berikut membangun pola pikir realistis oke nah kenapa saya sambung ini realistis jangan karena kita punya minofasi yang bagus ide yang bagus kita harus berpikir juga yang namanya realistis tentang keadaan yang terjadi di dalam keadaan kita kita harus lipit mungkin ide ini lebih cocok mana nah gitu jangan sampai idenya tinggi tapi paksanya yang terjadi atau realitas yang terjadi tidak seimbang kayak gitu makanya kita harus memiliki yang realistis harus tentang seolah keadaan misalnya gini kita membuat perusaha disumbani oh ternyata perusahaan masyarakat juga seperti ini kita haji semua dulu kayak gitu mungkin di mata kuliah-mata kuliah biointerpret mata kuliah-mata kuliah usaha kalian sudah tahu strateginya seperti apa trik-trik menjadi seorang perusaha itu seperti apa kayak gitu nah jadi disini adalah kita harus berani membangun kolam pikir yang daya tentang keadaan diperkati nah jadi supaya kita mengambil keputusan itu benar-benar sesuai fakta yang terjadi sampai kita memiliki ide usaha yang besar tapi kita tidak realistis tentang kondisi kita lah tentang keadaan lingkungan lah tentang kekuatan modal dan lain sebagainya itu yang mau supaya kita bisa berpikir realistis oke nah jadi itu kurang lebih yang tentang sikap-sikap yang bisa kita pelajari mungkin sebenarnya masih banyak lagi sikap-sikap yang kita pelajari dalam membangun keadaan usaha mungkin di mata kuliah yang sebelumnya keadaan usaha kalian sudah banyak mendapatkan harapan saya di mata kuliah ini kalian dikit punya pemikiran-pemikiran itu supaya ke depan waktu kita membangun usaha di dunia bioenterpreneursi kalian memiliki konsep yang berbeda oke nah yang terakhir adalah perluang tanya-jawab mungkin ada yang mau ditanyakan ini ruang Q&A ada atau udah bilang pas-pas gitu oke ada oke tidak ada ya tidak ada pak oke berarti pas semua nih setuju semua berarti ya bungkus bungkus oke oke kalau tidak ada terima kasih buat ini sedikit gambaran untuk tidak setuju pak oke sedikit gambaran untuk pengantar di mata kuliah ini di minggu kuliah harapan saya ke depan kita bisa sharing banyak hal lagi dari mungkin pertemuan hari ini kalian punya sedikit gambaran ke depan apa sih yang kita akan pelajari kayak gitu nah jadi minggu pertama juga saya sudah berikan konsepnya kayak gitu jadi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa tahu apa yang kita pelajari oke nanti mungkin RPS-nya atau programnya saya mungkin akan kirim juga di kampus oke nah kita next kalau tidak ada yang mau bertanya mungkin kita skip Q&A kita lanjut oke terus untuk topik oke terima kasih oke untuk topik di depan silahkan ini adalah topik di depan kita akan belajar tentang Bionter Friendship di bidang pangan contoh-contoh prosesnya seperti apa ini kita akan sharing banyak di minggu depan ini topik yang kita akan pelajari konsepnya di penerapan di bidang pangan seperti apa dan bidang non-pangan seperti apa nanti kita akan diskusi banyak di sini oke mungkin ini untuk hari ini terima kasih buat atensi teman-teman yang sudah aktif kamera dari awal sangat terbiasa saya sangat bersyukur dengan kelas kita hari ini jadi harapan saya ke depan kalau ada hal-hal yang memang mau ditanyakan mau didiskusikan boleh usah suntan-suntan di kelas saya oke itu oke yang terakhir bercepat saya akan absen dulu buat kita jadi sebelum kita tutup saya akan absen dulu oke ini saya harus buka portalnya dulu oke ini agak susah selamat menikmati selamat menikmati Oke ini agak loading lambat mungkin Oke Oke ini kelihatan Oke kita Oke kita absen dulu ya Biar bisa cepat Karena udah oke ini Oke Nanti bisa langsung Aktifkan microphone ya bilang hadir Kayak gitu biar pisalnya Supaya kita tahu Yang pertama Pinas hadir Hadir Pak Oke yang berikut Veronica Veronica jaringan bermasalah bilang Pak Oke jaringan bermasalah ya berarti tadi hadir ya Oke yang berikut Paulina Hadir Pak Oke Rambu Erni Hadir Pak Umbu Efer Hadir Hadir Pak Oke Terus Yusina Yusina hadir Hadir Pak Oke Terus Marcia Marica Mariska Sorry Mariska hadir Hadir Pak Hadir Agustinus Hadir Pak Oke MC Hadir Pak Alicia Hadir Pak Oke Damianus Hadir Pak Oke Rambu Ina Hadir Pak Oke Maria Maria hadir Ada yang tahu kabarnya Maria Ada Kemarin ada info di saat dimatulisat Bila ada sakit Oke Terima kasih Oke Oskaria Hadir Pak Hadir Pak Si Delphi Si Delphi Tamu Ina Hadir Pak Oke Citra Citra Oke Diversal Diversal Oke Graciela Graciela Hadir Oke Graciela Tidak ada Tadi ada Kamu tidak ada Dirling Hadir Pak Oke Rambu Andri Hadir Pak Oke Trifonia Hadir Pak Yusiana Yusiana Hadir Pak Herlin C Hadir Pak Sintani Hadir Pak Maria Maria Wanda Hadir Pak Hadir Pak Ani Mainyiri Hadir Pak Marlin Hadir Pak Oke Terus Disti Rambu Hadir Pak Oke Carolina Hadir Pak MCRT Hadir Pak Sir Daud Hadir Pak Oke Obed Hadir Pak Oke Simpson Simpson Hadir Oke Lydia Hadir Pak Oke Terus Marcellinus Marcellinus Oke Ini tadi Marcellinus Jaringan kayaknya Oke Soalnya masuk Keluar masuk tadi Untuk Marcellinus Oke Ramana Ramana hadir Hadir Pak Oke Nika Emu Hadir Pak Enciana Hadir Pak Oke Niveci Hadir Pak Mayangkari Hadir Pak Oke Octavianus Hadir Pak Oke Natania Hadir Pak Oke Yurti Hadir Pak Oke Sem Galadehi Sem Oke Sem Sem Oke Junjanus Tadi hadir Hadir Pak Oke Jakob Hadir Pak Oke Anggrini Anggrini Hadir Oke Anggrini Sudah hadir Oke 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 Itu untuk Absensi kita hari ini Oke Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Mungkin kalau dapat kabar teman-teman yang sudah hadir Tadi mungkin kalau ada misalnya jaringan atau sibuk nanti suruh info ke saya ya Supaya misalnya bisa kontak saya Supaya saya tahu alasannya kenapa Kayak gitu Supaya jangan sampai saya memang sengaja tidak kuliah Kita bisa taruh Kita bisa taruh Tanpa keterangan Atau mungkin karena masalah jaringan Masalah yang lain-lain Karena dia lambat info Supaya kita bisa tahu Bisa ya Teman-teman yang lain ya Oke Terus yang berikut Yang terakhir Oke Di kelas ini kita belum pilih kekuat kelas Oke Jadi Supaya nanti ada yang bisa bantu koordinasi Kalau misalnya ada informasi-informasi penting Apalagi di masa kelebihan ini Bikin arah banyak praktik dan sebagainya Supaya memudahkan untuk koordinasi Oke Yang terakhir nih Ada yang mau jadi volunteer Kita belum Kita mau Poli langsung atau Aklamasi untuk pemilihannya Aklamasi sudah bantu Oke Kalau aklamasi ada yang bersedia Saya bertanya dulu nih Kalau bilang aklamasi Siapa yang mau bersedia Yang sampai saya tunjuk Misalnya contohnya saya bilang Oh ini rambu Kaget Oh ya saya tidak mau Pak Saya banyak Karena saya susah juga nanti Nah Angkat tangan dulu Reset dulu siapa yang mau Kalau mau aklimasi Supaya saya tunjuk Oke Ini baru dua Rambu Andreni Sama Rambu Natania Oke Umbu Adun gak mau Tidak mau lagi Setelah sudah jadi gitu Pernah Jumat kulir lain pak Oh sudah ada Oke Supaya jangan terlalu banyak Oke berarti dua orang Tiga orang ya Rambu Oke Rambu Enci Angreni Angreni sama Natania Sama Rambu Siana Oke Sudah dari tadi itu pak Oh sudah dari tadi Bikin Rambu Dirlin Oke Nah Di antara ini berarti Semua belum ada yang Jadi Di petoklas ya Belum pak Oke Oke belum ada ya Ini Satu dua tiga empat Oke Kalau misalnya Tunggu 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 enggak Atau saya Buat polling ya Ini mungkin makan waktu Kurang lebih Satu menit Bisa ya Satu menit ya Saya buat polling Di antara tiga ini Bisa pak Oke Nanti tinggal kalian klik aja ya Oke Biar cepat nih Ini mungkin Biar cepat Oke Ada berapa orang nih Ada berapa orang Oke Sabar Satu dua tiga empat Lima Enam Oke Rambu Enci Angreni Oke Saya tulis satu-satu ya Oke Kembali An Oke Saya share screen dulu Oke Biar teman-teman bisa lihat Oke Kelihatan kan Kelihatan pak Oke Saya harus Oke 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 Rambu Siapa yang pertama Enci ya Enci Terus Siapa lagi Tidak saya pak Sudah dari tadi Tidak pak Kok ingat Enci terus Rambu siapa tadi itu Aduh Lupa pula Rambu Natania pak Oke Rambu Natania Nah Ingat Enci terus Natania Oke Terus Berlinya Berlinya Terus Siapa lagi Abis Abis Terli Oke Cuma dua orang nih Siapa tadi kok Tadi tiga Angreni tadi pak Oke Angreni ya Angreni Ada lagi Tidak pak Sasutnya kan dari tadi Tidak pak Oke Berarti dua orang ya Oke Natania dan Derlin Oke Kita bisa Oke Berarti cuma dua orang Natania dan Derlin Oke Oke Sudah Terus Saya akan stop share Oke Silahkan teman-teman bisa Klik to link Terus silahkan kalian Pilih Nama yang saya udah buat Oke Cepat aja Ini satu menit udah keras Saya itu dari Berapa nih Berapa menit Mungkin Dua menit Oke Sampai di 6 12 Silahkan kalian klik Ada tulisan Pool Silahkan kalian klik disana Oke Sudah pak Sudah ya Sudah pak Oke Ini masih jalan Oke Satu Dua Tiga Kita stop ya Oke Kita lihat Siapa yang jadi pemenang Oke Sudah kelihatan Siapa yang jadi pemenang Natania Iya pak Oke Kelihatan ya Oke Jadi Natania dapat 81% Rambu derlin dapat 19% Oke Jadi Yang dapat mandat Untuk Kelas Di Bioenter Pre-resif Ada rambu Natania Oke Rambu Natania Siapkan Oke Yang terakhir Khusus untuk kecil kelas Bebas Untuk bisa Kontak saya Nanti silahkan Jatuh ke saya Nomor Nama Dan Supaya saya bisa simpan Namanya Kayak gitu Jadi bisa ada kontak Jadi spesial nih Soalnya kalau saya simpan semua nih Banyak sekali gitu Jadi Saya mau simpan satu orang aja nama Supaya nanti koordinasinya depan Jadi Kalau misalnya Ini spesialnya untuk yang ketuk alat Jadi beruntung Di antara kalian Yang jadi ketuk alat Mata Jadi punya Spesial Bisa kontak Sebebas mungkin Atau mau koordinasi Tentang apa Bisa Oke Terima kasih Rambu Natania Sudah mau bantu saya Dan teman-teman semua Oke Terakhir Kita akan tutup Kelas kita hari ini Kita akan berjumpa Di pertemuan minggu depan Oke Mungkin Ibu ketua Bisa Berdoa buat kita Untuk menutupi Kelas kita hari ini Oke Jadi Bapak dosen Dan teman-teman Selalu kita mengakhiri Berkuliahan kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk segala Penyertaan Perlindunganmu Dari Perkuliahan kami Ketenaan Terima kasih Ketenaan surga Padahal saat ini Kita akan berpisah Dari Zuni Ketua Tuhan Dan berkati kami Masing-masing Dimana pun kami Berada ya Bapak Kira-nya Kumpertemukan kami Kembali Pada pertemuan Yang akan datang Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Salamu ya Oke Terima kasih Buat Rambu Natania Terakhir Terima kasih Buat semua Tetap semangat Sampai jumpa Di video depan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Okay Tamat malam Okay Okay Tamat malam Okay Tamat malam Terima kasih telah menonton!